Pak, untuk hari ini kita memantau apa ini Pak di Gudang Bulan? Ya, saat ini kita lagi ada pemuatan beras bantuan pangan yang saat ini kita talurkan itu di alokasi bulan Maret. Jadi untuk bulan Maret ini sudah kita siapkan beras bantuan pangan itu kurang lebih sebanyak 530 ton. Untuk 3 kabupaten yaitu Kabupaten Karo, Kudairi dan Mata Barat. Ya, berarti sampai saat ini masih lancar proses bantuan yang kita laksanakan, Pak? Karena mulai sampai saat ini lancar, bulan Februari, sampai Januari-Februari, clear suntas penyaluran dan saat ini kita mulai bulan Maret. Dan kita targetkan di akhir Maret itu selesai. Berarti progres kita tinggal yang di bulan Maret ini, Pak? Tinggal di bulan Maret, kita selesai. Kita prediksi kapan akan selesai untuk yang bulan Maret ini, Pak? Kita targetkan 31 Maret itu sudah selesai. Sebelum lebaran itu sudah selesai. Berarti kita jamin sebelum lebaran masyarakat sudah mendapatkan bantuan ini, Pak? Ya, insyaAllah penerima bantuan pangan sebelum lebaran itu sudah menerima beras 10 kg untuk alokasi Maret. Nah, Pak, untuk stok beras sendiri di bulan Kaban Jaya seperti apa ini, Pak? Saat ini stok yang tersedia di gudang kita itu ada setiap 350 ton beras. Dan dalam perjalanan dari Medan itu masih ada 120 ton beras. Jadi untuk total berurahnya masih ada 470 ton beras. Nah, stok saya rasa amanlah sampai menjelang lebarannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.